Hai Assalamualaikum Halo semua bertemu lagi dengan jalan lintas Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat diantara provinsi lain di pulau Sumatera dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya bukan hanya kotanya yang besar Sumatera Utara juga memiliki tempat tempat wisata yang indah baik wisata alam maupun budaya berikut ini lima objek wisata alam di Sumatera Utara yang wajib kamu kunjungi versi jalan lintas Oke let's check it out 1. Paropo sudah pernah dengan tempat wisata paropo? pastinya kamu sudah pada tahu kan tempat wisata yang berada di tepi antara tuba ini memang lagi hits dan booming di kalangan anak muda terutama di media sosial Paropo adalah sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Silai Sabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara letaknya yang strategis di tepi antara tuba menjadi daya terik tersendiri bagi isi tawar ditambah semilir angin sepoi-sepoi serta udara yang sejuk membuat kamu betah dan ingin berlama-lama di sini guys selain itu panorama indah di paropo ini juga sering dijadikan sebagai tempat favorit camping bagi anak-anak muda biar suasana lebih seru para anak muda yang sering kesini biasanya sambil memancing dan membakar ikan 2. Kawah Putih Dolok Tinggi Raja Jika Pulau Jawa punya Kawah Putih Ciwidei, Pulau Sumatera juga punya Kawah Putih Tinggi Raja yang tak kalah indah dan menarik Kawah Putih Dolok Tinggi Raja adalah sebuah objek wisata alam yang berada di desa Dolok Merawan Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun Kawah ini didominasi dengan warna putih seperti salju yang putih tengah kawahnya terdapat air panas berwarna biru kehijauan yang mengeluarkan asap dari dalamnya Sumber air panas yang mencapai suhu 90 derajat berasal dari bukit-bukit kecil yang ada di sekitar yang ada di daerah tersebut Kawah Putih ini berada di tengah kawasan hutan pohon yang tinggi membuat tempat wisata ini belum terlalu Terlalu dikenal 3. Pantai Lagundri dan Pantai Sorake Sudah pernah dengar Pantai Lagundri dan Pantai Sorake? Kedua pantai ini termasuk salah satu dari 10 lokasi survei terbaik di dunia loh Pantai Lagundri dan Pantai Sorake merupakan dua pantai yang berada dalam satu garis pantai Jarak antara kedua pantai ini hanya sekitar 2 km saja Pantai Lagundri dan Pantai Sorake ini terletak di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan Tak hanya memiliki landscape panorama yang indah tapi juga tersohor sebagai lokasi berselancar di taraf internasional Ketenaran kedua pantai tersebut kin disandingkan dengan deburan ombak menantang di Hawaii 4. Air Terjun Sipiso-Piso Air Terjun Sipiso-Piso adalah sebuah air terjun yang terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Samasta Utara Air Terjun Sipiso-Piso memiliki ketinggian sehingga 120 meter yang mengucur deras membentuk garis vertikal sempurna Nah karena bentuknya yang deras dan garis vertikal itulah masyarakat sekitar menyebutnya Sipiso-Piso 5. Pantai Pandan Pantai Pandan adalah salah satu pantai yang paling populer di Somatera Utara dan menjadi destinasi favorit bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu liburan yang terletak di posisir kota Sibolga Secara administratif, Pantai Pandan masuk ke Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanulit Tengah Pantai Pandan memiliki air biru yang jernih dan peponan rindang Selain itu, pantai ini juga memiliki pasir yang sangat halus sehingga sangat nyaman untuk mengelilingnya dengan kaki telanjang Ombak di pantai ini juga tidak terlalu besar Sehingga kamu bisa berenang sejauh beberapa meter dari mulut pantai dengan aman Selain itu, di sekitar pantai ini juga banyak pedagang yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling Oke, sekian dulu dari kami ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax